Langsung aja kita mulai azan menggunakan Eho jam 12 dan Sokwe Azan adalah panggilan sholat bagi kita yang beragama Islam Tentunya teman-teman sudah pernah mendengar suara azan yang merdu, indah, dan bergema Biasanya itu ada di masjid-masjid agung seperti Istiqlal, Nabawi, dan lain sebagainya Mungkin sebagian teman-teman mengira untuk mendapatkan suara azan seperti itu hanya memerlukan perangkat amplifier yang menggunakan Eho saja Namun saya rasa itu tidak cukup, masih banyak perangkat-perangkat lain yang diperlukan seperti perangkat equalizer, desert, reverb, compressor, dan lain sebagainya Namun di era yang canggih seperti ini, kita cukup menggunakan satu perangkat yaitu soundcard Seperti yang ada di samping saya ini, saya menggunakan soundcard V8 dari produk Mixio Di sini saya tidak endorse produk Mixio, namun ini adalah pengalaman pribadi saya menggunakan soundcard V8 dari produk Mixio Kenapa saya menggunakan soundcard V8 dari produk Mixio ini? Yang pertama alasannya adalah harganya paling murah dibanding harga soundcard V8 lainnya Saya membeli dengan harga kurang dari 100 ribu, namun dengan harga tersebut saya sudah mendapatkan fitur bluetooth yang tidak didapatkan dari soundcard V8 merek lainnya Soundcard V8 ini cocok sekali jika kita gunakan untuk azan, solawat, ataupun kita buat cover lagu Dalam satu kemasan soundcard ini sudah dilengkapi banyak fitur yang kita bisa gunakan Fitur-fitur tersebut seperti efek suara, pengaturan bass, treble, dan lain sebagainya Di video ini saya tidak akan menjelaskan secara detail fungsi dari soundcard V8 ini Mungkin teman-teman bisa cek di review produk dari teman-teman di YouTube channel lainnya yang membahas tentang soundcard V8 ini Dan kali ini saya merekam suara menggunakan soundcard V8 yang saya hubungkan dengan PC atau laptop Hasil suaranya seperti ini, ini adalah suara tanpa menggunakan efek suara Saya hanya menggunakan soundcard V8 ini dan saya atur untuk treble-nya maksimum dan bass-nya juga maksimum Dan kali ini saya akan mencoba menambah efek echo yang ada di soundcard ini Kita tambah sedikit-sedikit, kita akan coba echo, 1, 2, echo, 1, 2, 3, cek echo Ini untuk pengaturan echo-nya berada di posisi jam 1 Ini posisi jam 12, 1, 2, 3 Selain itu ada juga fitur yang bernama soft wave seperti ini 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, ini tanpa menggunakan soft wave dan ini menggunakan soft wave Ini sangat cocok sekali jika kita gunakan untuk covering lagu Kita tinggal mainkan echo-nya, kita kurangi dan kita tambahin sesuai keperluan dari komposisi lagunya Terus ada lagi fitur MC Di sini kalau saya tekan MC seperti ini Ini mungkin terasa suaranya sedikit ngebass ya Terasa sedikit ngebass untuk suara kita Jika kita nonaktifkan 1, 2, 1, 2, ini nonaktif 1, 2, 1, 2, ini aktif Kita matikan lagi 1, 2, 1, 2 Seperti itu perbedaannya Dan paling ujung ini namanya Dot G ya Dot G tau kita nyebutnya apa ya Jadi itu efek biasanya digunakan untuk musik Jika kita iringi musik nanti kita aktifkan ini Saat kita berbicara musiknya akan mati dengan sendirinya Dan kita berhenti bicara musiknya akan hidup kembali seperti itu Terus ada juga efek suara seperti ini Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, seperti itu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Terus ada juga seperti ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Seperti itu Ini seperti yang diinterogasi itu Terus kita ganti lagi Kita ganti Nah seperti ini Ini seperti suara mawar ya Seperti itu Seperti itu yang diinterogasi di TV TV Sebenarnya banyak sekali fitur-fitur yang berada di Soundcard V8 ini Namun di review kali ini saya lebih spesifik ke arah digunakan untuk azan di masjid Ataupun digunakan sebagai salawat Untuk azan biasanya orang lebih suka menggunakan echo yang sedikit seperti ini Satu Ini akan menambah suara kita jadi lebih indah Nanti kita akan coba azan menggunakan echo seperti ini Oke dan sekarang saya akan mencoba azan menggunakan shockwave dan echo Echonya saya arahkan ke jam 12 Seperti ini Dan ditambah dengan efek shockwave seperti ini Satu, satu Oke Langsung aja kita mulai azan menggunakan echo jam 12 dan shockwave S – Alhamdulillah Telah Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan menggunakan efek sonway 1, 2, 3 salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad oke kurang lebih seperti itu kita sudah coba praktekan untuk azan dan kita sudah coba praktekan untuk solawat menurut teman-teman gimana untuk harga 100 ribu teman-teman bisa mendapatkan suara seperti ini apakah ini worth it namun saran saya jika teman-teman memiliki budget lebih teman-teman bisa membeli sound card di atasnya mungkin versi V9 atau V10 V9 flex pattern atau mungkin V10 dari produk sound base untuk harganya sound card V9 dan V10 dari produk tersebut masih kisaran di bawah 500 ribu tentunya untuk kualitas suara dan fitur lain sebagainya pastinya lebih unggul dibanding sound card V8 ini oke review singkat dari sound card V8 produk mixio mudah-mudahan teman-teman suka dengan video kali ini dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini jangan lupa tekan like, komen, subscribe kemudian aktifkan tombol loncengnya dan nantikan video-video terbaru dari kami sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati